Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar tentang masalah kekhawatiran yang saya angkat dari khutbah Yesus di Bukit yang ada di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum jangan khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam rumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal namun aku berkata kepadamu salamu dalam segala kenegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian alam mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal api. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu membandukan semuanya. Tetapi carilah hulu kerajaan awal dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saudara-saudara ini adalah khutbah Yesus di bukit. Yesus banyak bicara tentang berbagai macam pao. Ada hal berdoa, hal berkuasa, dan ini termasuk di dalamnya adalah hal kekhawatiran. Nah, di sini di ayat 25, diawali dengan karena itu. Adanya kata-kata karena itu menunjukkan bahwa bagian ini, ajaran tentang kekhawatiran ini, itu tidak terlepas dari bagian sebelumnya. Nah, kalau kita melihat bagian sebelumnya, itu Yesus bicara begini. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, saudara lihat ini ya. Jangan kamu kumpul harta di bumi. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Nah, ayat ini suruh jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Masalahnya kan kita masih ada di bumi, belum di surga. Kalau kita kumpulkan harta di surga, tidak kumpulkan harta di bumi, terus kita makan apa, kita minum apa, kita pakai apa. Ini bisa menyebabkan munculnya kekhawatiran. Karena itu, nah artinya dalam pengajaran selanjutnya di bawah ini, Yesus itu mau menjelaskan ini karena adanya kekhawatiran bahwa jangan-jangan kalau mengikuti ayat itu, berarti bahwa kita akan mati kelepalan di dunia ini. Nah, tidak. Bukan itu maksud Yesus. Tapi Yesus melanjutkan supaya murid-muridnya jangan khawatir. Nah, sebenarnya ada banyak hal di dalam ayat ini atau bagian yang kita baca tentang kekhawatiran ini. Tapi sebenarnya banyak pasti ikut Tuhan tidak mau orang-orang percaya itu khawatir. Kalau kita lihat ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta. Sehasta ini, satu hasta itu 45 cm. Jadi siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan 45 cm dari jalan hidupnya? Dengan kata lain, ya kalau kita lihat Alkitab terjemahan baru itu, dia bilang begini, siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikitpun? Nah, jawabannya tidak. Jadi sebenarnya kekhawatiran kita itu kita pikir, ya pikir baik-baik bahwa ternyata kekhawatiran kita itu tidak membuat hidup kita lebih panjang. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, bahwa sebenarnya kekhawatiran itu tidak ada manfaat. Nah, kalau kamu mengerti bahwa kekhawatiran tidak ada manfaat, ngapain kamu harus khawatir? Seandainya saya khawatir lalu hidup saya jadi panjang, atau saya mendapatkan apa yang saya khawatir karena itu? Saya khawatir tidak dapat pekerjaan, tahu-tahu saya dapat pekerjaan. Saya khawatir saya tidak sembuh, tahu-tahu saya sembuh. Saya khawatir saya tidak umur panjang. Eh, tahu-tahu umur panjang. Itu artinya kekhawatiran ada manfaat. Tapi, Yesus bilang tidak ada. Tidak ada yang bisa menambahkan sehasta saja pada hidup. 45 cm pun tidak bisa diperpanjang dari hidup kita. Dengan kata lain, kekhawatiran sebenarnya tidak ada manfaat. Kedua, bukan hanya tidak ada manfaat, tapi malah kekhawatiran itu bisa memperburuk kehadapan. Kalau kita lihat ayat 34, dia bilang begini, sebab itu jangan kamu khawatir, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Coba perhatikan ini. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Sama dengan hari ini. Hari ini ada susahnya. Nah, hari besok ada susahnya. Yusa ada susahnya. Nah, jadi bayangkan bahwa kalau kesusahan hari ini, Tuhan kasih kita kekuatan untuk memikulnya, artinya ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ambil contoh begini, bahwa kalau Tuhan kasih kesulitan buat kita, contohnya 20 kilo. Kalau Tuhan kasih kesulitan 20 kilo, tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk pikul 20 kilo. Nah, jadi Pak Chris dikasih kekuatan 20 kilo. Pas kesulitannya 20, pasti sanggup ya. Nah, sanggup pikul. Tapi begitu Pak Chris menghawatirkan hari esok. Hari ini punya sudah 20 kilo. Ambil besok punya, pikul hari ini kekuatan yang Tuhan kasih hanya 20. Tapi Pak sudah memikul 40 kilo. Kalau Pak menghawatirkan sampai lusa, maka sudah 60 kilo di pikul hari ini, padahal kekuatan yang Tuhan kasih cuma 20. Nah, bayangkan kalau dia khawatir satu bulan ke depan. Ya, satu tahun ke depan, maka itu bertumpuk-tumpuklah kesulitannya, padahal kekuatan yang Tuhan kasih, itu hanya untuk memikul 20 kilo. Nah, akibatnya adalah orang bisa menjadi stres, orang bisa menjadi frustrasi, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kekuatiran itu pertama sudah tidak punya manfaat. Dan yang kedua adalah hanya memperburu keadaan. Jadi, mengapa kita harus khawatir? Karena kekuatiran hanya memperburu keadaan. Hidup kita tidak menjadi lebih baik dengan kita khawatir. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Setelah menunjukkan bahwa kekuatiran tidak bermanfaat, maupun atau bahkan mengakibatkan hal yang buruk, Tuhan Yesus ini seorang guru yang hebat ya. Dia membangun argumentasinya secara luar biasa untuk mengatasi, untuk menolong para pengikutnya mengatasi kekuatiran. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membangun argumentasi bagaimana dia membangun argumentasi untuk menolong para muridnya menghadapi kekuatiran. Nah, saya ingin membagi argumentasi Yesus ini berkebalikan arah. Pertama, saya sebut sebagai argumentasi dari besar ke kecil. Yang kedua, dari kecil ke besar. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana Yesus membangun argumentasi dari kecil ke besar. Sekarang, saudara, lihat ayat ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, jangan khawatir akan tunggu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sekarang, saudara, perhatikan kalimat ini. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Disitu Yesus memberikan dua kalimat. Tapi masing-masing kalimat ada perbandingan. Kalimat pertama, Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Maka ada dua hal yang diperbandingkan, yakni hidup dan makanan. Sementara kalimat kedua, tubuh itu lebih penting daripada pakaian, dia membandingkan dua hal juga, yaitu tubuh dan pakaian. Sekarang mari kita lihat kalimat pertama. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Mahal mana antara hidup dengan makanan? Saudara bisa memberi makan semangat. Tidak bisa dibandingkan dengan hidup, kan? Hidup itu lebih mahal dari makanan. Hidup lebih penting dari makanan. Terus, kedua, tubuh dengan pakaian, mana lebih mahal? Tubuh. Tubuh ya? Tubuh lebih mahal dari pakaian. Karena mungkin kita bisa beli pakaian berjuta-juta ya. Tapi kalau tubuh ini coba diperiteli, beli teringa sendiri, beli mata sendiri ya, beli jantung sendiri, beli paru-paru sendiri, itu berapa mahal? Nah, jadi kita bisa lihat ada dua hal penting di situ. Hidup lebih penting daripada makanan, atau lebih besar dari makanan, tubuh lebih besar nilainya daripada pakaian. Maka di situ ada dua yang lebih besar, yaitu hidup dan tubuh. Ada dua hal yang lebih kecil, yaitu makanan dan pakaian. Ya, makanan dan pakaian. Hidup dan tubuh ada di satu sisi. Makanan dan pakaian ada di sisi yang lain. Dan yang ini, yaitu hidup dan tubuh, itu lebih besar, lebih penting. Nilainya, maknanya, daripada yang kedua ini, yaitu makanan dan pakaian. Nah, sekarang pikirkan. Apakah saudara punya hidup? Punya. Apakah saudara punya tubuh? Punya. Berarti dua yang terpenting saudara punya. Dua yang lebih besar saudara punya, yaitu hidup dan tubuh. Nah, pikirkan ini. Kalau dua yang lebih mahal, dua yang lebih besar nilainya, ternyata Tuhan bisa kasih saudara, yaitu Tuhan kasih saudara hidup dan tubuh, masakan dia tidak bisa kasih dua hal yang lebih kecil, yaitu makanan untuk hidup dan tubuh, dan pakaian untuk tubuh. Dengan kata lain, Yesus mau berkata bahwa, yang lebih mahal, yang lebih besar nilainya, yaitu hidup dan tubuh, itu Tuhan sudah kasih. karena itu mengapa kamu khawatirkan, makanan untuk hidup dan pakaian untuk tubuh. Kalau yang besar dia sudah bisa kasih, maka yang kecil juga, otomatis terlibat di dalamnya. Argumentasi ini seperti yang dikatakan oleh Paulus, di dalam Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, di sana dikatakan bahwa, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin dia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita, bersama-sama dengan dia. Ini anaknya Yesus Kristus. Antara anaknya Yesus Kristus, dibandingkan dengan segala sesuatu, itu mana lebih mahal? Mana lebih berharga? Jelas anak Allah lebih berharga. Yesus lebih berharga. Dan kalau Allah Bapak, sudah memberikan Yesus yang begitu berharga kepada kita, masakan segala sesuatu yang lain, yang lebih rendah nilainya daripada anaknya, dia tidak bisa berikan, dia pasti bisa berikan, bersama-sama dengan Kristus itu. Nah, jadi disini kita bisa melihat sebuah argumentasi yang bagus, bahwa kalau hal-hal yang besar, kalau hal-hal yang lebih tinggi nilainya, Tuhan sudah kasih, maka tentu hal-hal yang lebih kecil itu, dia bisa memberikannya. Ya, nah. Jadi, kita bisa melihat bahwa, ah, disitu berarti kita sebenarnya, saudara baru boleh ragu, kalau pakaian ada, tapi tubuh nggak ada. Ya. Baru boleh ragu, kalau makanan ada, tapi hidup tidak ada. Eh, ternyata sekarang hidup ada. Tubuh ada. Nah, dua yang besar ada, tak usah khawatirkan yang lebih kecil. Karena kalau Tuhan mampu kasih yang besar, Dia mampu kasih yang kecil untuk menunjang yang besar itu. Ya. Nah, saya mungkin kasih satu gambaran yang lebih menolong kita untuk memahami hal ini. bahwa ada seorang yang ingin berpergian, ini seorang di Liverpool, zaman dulu, dia bekerja di Liverpool, dan dia ingin pulang ke kampung halamannya, harus menumpang kapal. Tapi kapal ini hanya datang satu bulan, satu kali. Dan dia sudah bekerja sedemikian rupa untuk uang beli tiket, sekaligus uang untuk keperluan di atas kapal. Nah, tapi rupanya sebelum dia mengumpulkan uang cukup banyak, sudah tibalah jadwal kapalnya. Sehingga akhirnya uangnya hanya cukup untuk membeli tiket, dan tidak bisa ada uang lebih lagi. Jadi dia pikir, wah, ini perjalanan satu minggu, ya. Kalau saya tidak punya uang, bagaimana saya makan di atas kapal, tapi dia pikir-pikir, ah, sudah lah. Kalau satu minggu rasanya saya bisa puasa. Yang penting naik kapal lah. Karena kalau tunggu ada uang lagi, maka jadwal berikut bulan depan. Akhirnya, dengan uang yang ada itu dia beli tiket. Lalu dia naik kapal. Dan hari pertama dia berusaha untuk menahan lapar. Hari kedua juga dia tahan juga, tapi hari ketiga dia sudah sangat lapar. Apalagi dia lihat orang-orang ada di kantin begitu makan, begitu enak, tapi dia tidak punya duit untuk beli makanan sehingga dia harus menahan lapar. Tapi hari keempat, hari kelima dia sudah tidak tahan lagi. Dia kalau tidak makan dia akan mati. Tapi dia pikir bahwa kalau saya makan terus tidak bayar. Ya, paling buruk mereka lempar saya ke laut dan saya mati juga. Nah, tapi kalau tidak makan saya juga mati. Berarti kalau saya makan dan dibuang ke laut saya mati dalam keadaan kenyal. Tapi kalau saya tidak makan saya mati dalam keadaan lapar. Jadi antara mati kenyal mati lapar dia pilih mati kenyal. Maka dia masuk ke tempat makan itu dan dia pesan makan sebanyak-banyak dan dia makan minum sebanyak-banyak. Tapi sebelum itu sebelum berpikir bahwa sebelum dilempar ke laut dia mau tanya si berapa siang dia makan. Dia panggil petugas ini berapa biayanya. Petugas bilang maksud bapak bagaimana? Ya, ini makanan yang saya makan minuman berapa biayanya. Lalu petugas lupa enggak perlu bayar pak. Kenapa? Karena waktu bapak beli tiket itu semua makanan selama di kapal itu sudah include di dalam. Dia berpikir waduh hampir dia mati konyol ya. Nah, kalau yang lebih mahal yaitu tiket itu sudah ada maka yang lebih murah dari tiket yaitu makanan itu sudah include di situ. Nah, itu maksudnya. Artinya kalau yang hidup sama tubuh yang lebih mahal itu sudah kamu punya maka waktu Tuhan memberikan hidup dan tubuh maka dia sudah mempersiapkan di dalamnya termasuk makanan dan pakaian include di dalam kehidupan kita. Jadi mengapa kamu harus khawatir akan apa yang kau makan dan apa yang kau pakai apa yang kau minum. jangan kuat karena yang lebih mahal dari itu subuh Tuhan kasih. Yang lebih besar dari itu Tuhan sudah kasih. Nah, itu argumentasi Yesus. Indah sekali bagaimana Yesus membangun argumentasinya. Sekarang yang kedua Yesus sekarang membalik pula pikirnya kalau tadi dari hal yang besar ke hal yang kecil sekarang dia balik dari yang kecil ke besar. Nah, kita kembali ke ayat kita di Matius pasal 6 ayat yang ke 26 Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu ayat yang ke 28 Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa membintang. Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari rumah itu. Nah, apa maksudnya argumentasi dari kecil ke besar? Nah, sebelum itu perhatikan bahwa disini Tuhan Yesus mengangkat dua hal dari alam untuk menjadi pelajaran bagi murid-muridnya tentang kekhawatiran. Pandanglah burung di langit perhatikanlah bunga bakung di ladang. Jadi disuruh pandang burung perhatikan bunga. Sekarang kita mau bahas satu-satu. Pandanglah burung di langit. Kira-kira burung apa ini yang suruh perhatikan? Pandanglah burung di langit kira-kira burung apa yang Tuhan Yesus suruh perhatikan? burung pipit. Burung pipit? Nah, sebenarnya bagian ini ada ayat sejajarnya. Lukas 12 Sebab hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada makaian. Perhatikanlah burung-burung gagal yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudah atau lumbung. Namun diberimakan oleh Bapamu. Jadi Tuhan suruh memperhatikan burung gagal. Perhatikanlah burung gagal artinya bahwa burung gagal itu diberimakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau ini burung gagal maka ini sesuatu yang menarik. Karena kalau kita melihat di dalam catatan perjadian imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan. Karena semua itu adalah kejijikan. Burung raja wali, erin janggu, elang laut, elang merah, elang hitam, ayat 15. Setiap burung gagal menurut jenisnya. Kenapa menurut jenisnya? Karena pada zaman itu ada sekitar tujuh jenis burung gagal. Dan semua burung gagal, semua jenis burung gagal itu adalah kejijikan dan karenanya tidak boleh dimakan. Dengan kata lain, burung gagal itu adalah burung yang haram menurut aturan perjadian itu sama juga dengan ulangan pasal yang ke-14. Mulai ayat yang ke-12. Tapi berikut janganlah kamu makan. Burung raja wali, erin janggu, elang merah, nah, setiap burung gagal menurut jenisnya. Tidak boleh. Itu termasuk binatang haram. Nah, karena itu saudara perhatikan bahwa ini binatang haram. kalau binatang haram ini dijual berapa harganya? Pasti tidak ada harga. Karena tidak ada orang Israel yang mau beri burung itu apalagi makan. Karena itu sudah dilarang oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, burung ini tidak punya harga. Burung yang jijik, burung yang haram. Tapi ternyata Tuhan kasih makan. Di dalam kitab ayu pasal 39 yang ketiga. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagal apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada alam berkeliaran karena tidak ada makanan? Jawabannya apa? Jawabannya Tuhan. Tuhan lah yang kasih mangsa. Tuhan lah yang kasih makan kepada burung gagal itu di dalam Masmur. Masmur 147. Dia yang memberi makan kepada hewan kepada anak-anak burung gagal yang namanggil manis. Dia, Tuhan. dengan kata lain sekarang begini bahwa eh ternyata burung haram ini saja Tuhan pelihara kasih makan. Nah pertanyaannya adalah antara saudara dan burung gagal mana lebih berharga? Mana lebih berharga? Kita kan? Kita lebih berharga. Nah kalau seandainya kita lebih berharga dari burung gagal eh burung gagal saja Tuhan kasih makan. Kenapa anak-anaknya dia tidak kasih makan? Kalau begitu kenapa kamu harus kuatir? Ya kenapa kamu harus kuatir? Kalau yang haram saja Tuhan pelihara apalagi kita itu berharga. Kita sebagai manusia saja sudah berharga. Tapi kita ini kan bukan hanya manusia kita yang percaya itu kan jadi anak-anak. Menurut Yohani 1.12 artinya kita sudah manusia nilainya lebih mahal lebih berharga daripada binatang burung gagal kita ini umat tebusannya lagi anak-anak Allah masakan kita Tuhan tidak pelihara? Ya tapi tadi waktu saya tanya burung apa ada yang bilang burung pipit ya ya ayat sejajarnya burung gagal tapi sebenarnya burung pipit juga itu ide yang mungkin karena di Lukas pasal yang ke 12 bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah nah ini makanya di sekolah minggu itu ada lagu ya burung pipit yang kecil nah tapi kalau ini burung pipit saudara perhatikan ayat ini menarik bukankah burung pipit dijual harganya 5 ekor 2 duit kalau 5 ekor 2 duit berarti kalau dibalik 2 duit 5 ekor punya duit 2 beli burung pipit dapat 5 ekor kalau punya duit 1 dapat berapa ekor 2 3 2 apa 3 ini ini burung hidup loh ya bukan burung mati loh ya 2 duit dapat 5 ekor 1 duit 2 atau 3 2 setengah sih mungkin 3 3 oke kita lihat Matthew 10 ayat 29 bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit berarti 1 duit dapat 2 ekor kalau 1 duit dapat 2 ekor kenapa 2 duit dapat 5 ekor kenapa 1 duit dapat 2 ekor mestinya 2 duit dapat 2 ekor 4 ekor 2 ekor 2 ekor 2 ekor 2 ekor 4 ekor kenapa jadi 5 bonus bonus ya kan itu sama seperti kita tawar ikan di pasar ya ya 110 ribu ya 320 kan gitu kenapa bisa nawar kenapa bisa kasih bonus bisa saudara beli mobil 1 buah 500 juta bisa ditawar 1 miliar bisa dapat 3 nggak bisa nggak bisa kan kenapa karena itu barang mewah itu barang mahal kenapa ikan sayur bisa ditawar bisa kasih bonus karena itu barang murah dengan kata lain sebenarnya 2 ekor burung itu harganya 1 duit ya 2 duit 4 ekor 1 ekor terakhir itu itu nggak dihitung jadi nggak ada harga dengan kata lain ayat itu mau berkata eh burung pipit itu begitu murah burung murahan hampir nyaris tidak ada harga sampai ya 2 ekor saja nilainya 1 duit ya sudah 2 duit dapat 4 1 masih dikasih bonus lagi ya itu burung murahan nah sekarang burung murahan begitu kan diberi makan oleh bapamu di surga makanya katakan namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak bapamu bayangkan burung murahan saja tidak mungkin jatuh ke bumi jatuh ke bumi mungkin mati atau mati kelaparan di luar kehendak bapamu tidak kamu kamu kan lebih berharga dari burung pipit ya karena itu kamu lebih berharga dari banyak burung pipit rambut kepala memputar hitung semuanya Tuhan kayak kurang kerjaan kah hitung rambut kita kalau kita sendiri gak pernah hitung rambut kita nah kalau begitu mengapa kamu takut tidak pun dong ya dari Lukas 12 tadi ini burung pipit burung murahan tapi seekor pun daripadanya tidak dilupakan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit nah kalau begitu kita bisa lihat bahwa nah tengok lo yang kecil-kecil saja kalau yang pertama tadi kan yang besar yaitu hidup dan tubuh sudah dapat maka yang kecil input tapi yang kedua sekarang kalau yang remeh-remeh yang seperti burung gagak yang haram saja atau burung pipit yang murahan saja eh Tuhan pelihara kita ini lebih berharga masakah Tuhan tidak pelihara kita tapi Yesus masih mengangkat lagi hal yang kedua yaitu perhatikanlah bunga bakung di ladang ini bunga bakung ini di dalam Alkitab Bahasa Inggris itu diterjemahkan bunga lili tapi sebenarnya baik bahasa Indonesia maupun juga bahasa Inggris ini tidak menerjemahkan secara tepat karena memang tidak ada padanannya di dalam bahasa terjemahan kita dalam bahasa asli itu namanya bunga krenon dan bunga krenon itu itu adalah bunga khas Palestina yang mana ciri khas dari bunga itu itu adalah dia hanya bertumbuh dan berkembang mempunyai kembang itu satu satu kali seumur hidup ini sama seperti pohon pisang kita tanam pohon pisang kalau dia berbuah kita ambil buahnya pohonnya sudah ditebang kenapa? karena dia tidak akan memang kasihkan buah lagi nah bunga krenon itu begitu dia satu kali saja dia berkembang setelah itu dia tidak pernah berkembang lagi karena itulah maka biasa dia berkembang di pagi hari ini nanti sorenya ketika sudah lalu maka ibu-ibu biasa di Palestina Israel sana mereka langsung mencabutnya bunga batu bunga krenon itu termasuk jenus rumput makanya dia merumput di ladang nah biasanya kalau dia sudah layu maka wanita-wanita Israel itu mencabutnya lalu mengerimkannya nah setelah itu akan dipakai sebagai kayu bakar makanya dia bilang dibuang ke dalam atk dengan kata lain bunga itu dijadikan begitu indah Salomo dalam bahasa Salomo ini raja terkaya Israel kemegahannya pun kalah dari bunga itu Tuhan dandani bunga itu padahal bunga itu hidup sebentar saja nasibnya jadi kayu bakar untuk yang fana dan yang nasibnya kayu bakar saja Tuhan bisa dandani sedemikian rupa masakan kamu yang adalah makhluk yang kekal yang lebih hebat lebih tinggi nilainya dari bunga masakan Tuhan tidak akan perhatikan kamu nah itu kira-kira argumentasinya begitu nah jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita memikirkan argumentasi Yesus kalau yang besar saja dia sudah kasih apalagi yang kecil tapi yang kedua kalau yang kecil-kecil saja dia pelihara apalagi kamu yang besar yang lebih mahal lebih berharga nah kalau begitu semua ini harus membuang rasa khawatir kita akan hidup kita apa yang kita makan kita minum kita pakai sebagai orang beriman kita tidak boleh merasa khawatir tapi ada catatan walaupun dibilang bahwa pandanglah burung-burung di langit tidak menabur tidak menuai tidak mengumpulkan bekal dan blumbung tapi diberi makan oleh bapak di surga itu bukan berarti burung ini hanya pasir karena burung tetap harus terbang mencari makan karena Tuhan tidak membawa makanan ke dalam sarangnya Tuhan menaruh makanan di banyak tempat karena itulah maka sekalipun burung tidak menabur tidak menuai tapi burungnya itu tetap harus pergi cari makanannya ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak boleh membuat orang menjadi malas Tuhan memelihara kita tapi pemalas itu Tuhan juga benci pemalas karena itu sebagai orang-orang kita tahu Tuhan pelihara kita tapi Tuhan melihara kita melalui pekerjaan kita melalui usaha kita melalui semua cara yang benar yang kita pakai untuk mencari nafkah kita disitulah berkat Tuhan diberikan pemeliharaan Tuhan berlaku dan yang kedua yang tak kalah ininya adalah ayat 33 yaitu cari dahulu kerajaan alat dan kebenarannya semua itu ditambahkan padat semua itu yang menunjuk kepada konteksnya yaitu makanan minuman dan pakaian itu ditambahkan yang penting kamu utamakan Tuhan mengapa ini penting karena Tuhan kan tidak mau orang malas Tuhan mau orang kerja tapi Tuhan tidak mau orang kerja 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 sampai dia lupa urusan kerajaan alat dan kebenaran Tuhan tidak mau orang hanya berdoa 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 saya tidak kerja tapi Tuhan juga tidak mau orang kerja 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 saya tidak berdoa maka disini perlu keseimbangan tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan alat dan kebenarannya itu harus diprioritaskan maka sisanya ditambahkan kepada Tuhan nah kalau kita bisa melakukan itu maka kita sudah bekerja dengan kita tahu memprioritaskan Tuhan maka sebenarnya tidak perlu ada apapun yang kita khawatirkan karena Tuhan berjanji untuk memelihara kita 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke tujuh berkata serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya sebab dialah yang memelihara kamu kita perlu yakin bahkan pemeliharaannya di dalam Masmur 55 ayat 23 juga sama serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka dia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu karena itu kalau ada kekhawatiran dalam hidup kita mari serahkan kepada Tuhan dan dapatkan kekuatan dari firmannya kerja keras prioritaskan Tuhan dan percayalah kepada firman akan pemeliharaan ilahi Tuhan berterkati kita